hai oke teman-teman video kali ini saya akan buat tutorial atau cara membuat hotel pelayaran di navigasi sangyung tipe AIS 50n dengan cepat dan mudah dan ini tutorial khusus untuk pemula saja jadi bagi yang sudah tahu caranya silakan di skit sebelum kita memulai teman-teman harus mengisiapkan berupa catatan koordinat lintang bocor yang sudah kalian catat sebelumnya yang didapat dari peta laut atau mengambil koordinat yang ada di GPS kalian masing-masing sebelum kita lanjut mohon keikhlasannya untuk subscribe channel ini agar saya bisa banyak membantu dan menghibur kalian semua Oke oke setelah persiapan kalian sudah siap tuh kita mulai dari langkah awal tekan tombol menu setelah itu Scroll ke bawah dan pilih titik arah baru kemudian tekan enter yang ini adalah tombol enternya setelah muncul WPT pada lair AIS tekan enter lagi dan Scroll ke ke atas atau ke bawah untuk mengganti nama sesuai rute kalian dan ini contoh nama rute yang saya bikin sendiri sesuai di portal laut contohnya saya kasih nama berhalang dan untuk mempersingkat waktu videonya setelah selesai tekan enter untuk menyimpan dan selanjutnya tekan Scroll ke bawah untuk memasukkan lintang lintang dan wujud atau koordinat kalian setelah selesai memasukkan koordinat lintangnya tekan enter lagi kemudian tekan Scroll ke bawah dan tekan enter untuk mengisi koordinat selanjutnya setelah nama lintang dan wujud sudah terisi dengan benar tekan enter beberapa kali untuk menyimpan data-data yang kalian masukkan tadi dan lakukan terus-menerus seperti di awal sampai semua rute yang ada di catan kalian sudah termasuk dan terimput di AIS setelah semua koordinat sudah dimasukkan tekan tombol back dan cari menu rute kemudian tekan enter selanjutnya tekan menu dan Scroll ke bawah pilih buat kemudian kalian tekan enter lagi ya jangan pilih yang di atas dan tekan enter lagi dan merubah nama rute misalnya saya kasih semarang bengkalis atau terserah kalian setelah nama rutenya dirubah tekan enter lagi dan masukkanlah satu persatu rute yang sudah kalian masukkan tadi saya kasih contoh seperti ini ya setelah saya masukkan beberapa rute maka akan tersusun mulai dari rute pertama dan seterusnya dan ini sudah selesai saya masukkan semua track saya ada 30 dan setiap rute ada jarak tempuh dan haluan sejatinya dan jangan lupa di cek ulang setelah itu tekan tombol ESC untuk keluar dua kali ya dan untuk mengaktifkan rute di layar AIS tekan tombol menu Scroll ke bawah dan pilih rute dimulai kemudian tekan enter kemudian pilih nama rute yang sudah dibikin tadi seperti contoh rute semarang bengkalis kemudian tekan enter dan pilih maju atau mundur karena rute kita mulai dari awal maka kita tekan maju dan secara otomatis semua track rute akan tersambung dari rute pertama sampai terakhir saran saya sebelum menggunakan rute ini sebaiknya diperiksa dulu kedalaman rute yang akan dilewati agar pelayaran kalian nantinya aman dari karang, gusung, air dangkal, kapal tenggelam, bui, toren, dan lain-lain oke sekian dulu penjelasan dari saya semoga bermanfaat dan semoga banyak sedikitnya bisa membantu bagi kalian yang belum tahu menggunakannya dan semoga selamat sampai tujuan bagi rekan-rekan yang lagi berlayar tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kesehatan dan keselamatan Amin Amin Ya Allah Alhamdulillah Amin selamat menikmati selamat menikmati